Sampai terbalik-balik Tra-la-la, la-la-la-la Tra-la-la Tra-la-la, la-la-la-la-la-la Kali dengan bilangan yang sama Agak jadi pencahahan senilai Bagi dengan bilangan yang sama Agak jadi pencahahan senilai Tra-la-la, la-la-la-la-la Tra-la-la, la-la-la-la-la Tra-la-la, la-la-la-la-la Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la Nah, baiklah anak-anak Tadi kita sudah belajar bernyanyi tentang Lagu belajar pecahan Nanti kalian dapat melihatnya kembali Nah, nanti hari ini Selama 30 menit ke depan Ibu akan belajar Tema 2 Menyayangi tumbuhan dan hewan Subtema 4 Menyayangi hewan dan materi Teknik melipat, memotong, dan menempel Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini nanti Dengan mengamati penjelasan guru Siswa dapat mengidentifikasi Macam-macam teknik potong Dalam suatu karya keterampilan Merobek dan menggunting dengan tepat Dan dengan kegiatan bersama-sama Siswa dapat membuat karya keterampilan Menggunakan macam-macam teknik potong Merobek dan menggunting dengan tepat Nah, anak-anak Coba sekarang kalian perhatikan Benda-benda kerajinan yang ada di sekitar rumahmu Coba, pernahkah kalian berpikir Terbuat dari bahan apa saja ya Bahan alam dan bahan buatan Kerajinan dengan bahan alam adalah Kerajinan yang bahan dasarnya dibuat dari alam Atau dengan kata lain Kerajinan yang bahan dasarnya tersedia di alam Seperti serat alam, bambu, rotan, kayu jati, dan tanah liat Kerajinan dengan kerajinan yang bahan dasarnya dari Kerajinan yang bahan dasarnya dari bahan buatan Seperti gips, lilin, dan plastik Contoh bahan alam untuk kerajinan Ada yang pernah tahu? Ya, namanya janur Janur adalah daun kelapa Janur biasa dipakai sejumlah suku bangsa di Nusantara Sebagai alat kehidupan sehari-hari Manfaat janur banyak sekali Yaitu sebagai bahan kerajinan Pembungkus makanan dan hiasan Contoh hasil kerajinan dari janur Nah, disitu ada anyaman Yang bisa digunakan untuk membuat topi, tikar, dan lain sebagainya Kemudian ada hiasan Ada yang pernah melihatnya? Ya, biasanya hiasan ini digunakan untuk pesta dan upacara-upacara adat Kemudian ketupat Nah, siapa yang pernah makan ketupat? Ya, pembungkus makanan ketupat berasal dari janur Kemudian contohnya lagi Ecing gondok Siapa yang pernah melihat eceng gondok? Ya, eceng gondok atau enceng gondok Adalah tanaman air yang hidup mengapung dengan nama ilmiah Eicornia krasipus Selain dikenal dengan enceng gondok Tumbuhan air ini juga mempunyai nama lain Seperti di daerah Palembang Dikenal dengan nama Kelipu Di Lampung disebut Ringga Di Dayak disebut Ilung-ilung Dan di Manado disebut Tumpe Nah, banyak sekali namanya ya Contoh hasil kerajinan dari eceng gondok Nah, eceng gondok yang sudah dikeringkan Dapat digunakan untuk membuat tas Sandal Dan mebel Nah, ada yang pernah punya di rumah? Nah, kemudian kerajinan dari bahan buatan Kerajinan dari klay dapat dibentuk menjadi mainan atau hiasan Nah, seperti ini Ada yang pernah bermain dengan klay? Ya, klay ini sejenis play dough atau lilin malam Kerajinan dari lilin untuk membuat lilin aroma terapi Ada yang punya di rumah? Nah, seperti itu Kemudian kerajinan dari kertas untuk origami Apa sih origami itu? Ya, origami adalah seni melipat kertas Ada yang pernah melipat kertas? Menjadi bentuk hewan atau bunga atau yang lainnya Nah, jika dilihat dari bahannya Antara bahan alam dan bahan buatan Lebih tahan lama yang mana ya? Jawabnya, lebih tahan lama bahan buatan Karena bahan alam tidak menggunakan pengawet Untuk mengerjakan suatu kerajinan Ada beberapa teknik atau cara yang digunakan Teknik lipat, potong, dan menempel Adalah teknik-teknik dasar dalam membuat seni bentuk rupa Bentuk seni rupa dapat dilihat pada sebuah bidang Dan bidang tersebut dapat berupa Kertas Kardus Kain Dan benda-benda tiga dimensi yang lainnya Ada yang tahu contohnya lagi benda tiga dimensi yang lainnya? Bermacam-macam bukan? Ada dari benang, dari kapas Dari berbagai macam bentuk Yang bisa digunakan untuk sebagai bahan kerajinan Nah anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai bahan alam dan bahan buatan Untuk membuat kerajinan Nanti kita di segmen dua Ibu akan mengajak kalian membuat boneka dari anak ayam Nah dari kapas dan kardus Tetap jangan kemana-mana Tetap di sini di program Belajar dari rumah bersama guruku Nah anak-anak kita bertemu kembali dalam program Belajar dari rumah bersama guruku Tadi kita sudah belajar mengenai bahan-bahan alam Dan buatan untuk kerajinan Nah kali ini nanti ada beberapa cara untuk membuat kerajinan Perhatikan ya Ada beberapa cara untuk membuat suatu kerajinan Yang pertama dengan teknik melipat Teknik melipat adalah cara membuat benda kerajinan Dengan menengkuk kertas atau bahan alam yang memiliki permukaan lebar Tipis dan ringan Misalnya kertas, janur dan daun pisang Nah coba perhatikan Ibu akan mengajak kalian melipat kertas Nah membuat kepala kucing Kita ambil kertas tipat ya Kemudian kita lipat menjadi bentuk segitiga Kita rapikan Nah kemudian kita lipat sedikit ke atas Seperti ini Kita rapikan lagi Lalu kemudian kita balik Kita bawa ke atas Yang lurus ya Nah seperti ini Satunya juga Nah jika sudah jadi seperti ini Kita lipat yang bawah Ke depan Kemudian kita balik Kita lipat lagi yang di bagian atas sedikit saja Nah seperti ini Nah sudah jadi Barulah kita akan memberi mata Hidung dan telinga Nah jangan lupa diberi kumis ya Nah boneka anak kepala kucingnya sudah jadi Nah kita melanjutkan lagi Yang kedua adalah dengan cara teknik memotong Teknik potong adalah teknik dengan cara memotong Atau memisahkan bahan menjadi dua bagian atau lebih Dalam membentukkan benda kerajinan Benda-benda yang digunakan untuk memotong yaitu gunting, kater, silet, dan pisau Namun dalam prakteknya nanti Kalian minta bantuan kedua orang tuamu ya Agar tidak tersayar Nah coba sekarang perhatikan Di sini ibu akan mengajak kalian memotong kertas Kita ambil kertas dulu Kemudian kita lipat lagi menjadi segitiga Perhatikan Kemudian kita lipat lagi menjadi segitiga yang lebih kecil Seperti ini Perhatikan lagi Nah dari sini Nanti kita akan menggunting ya Nah kita buka pelan-pelan Supaya tidak erot Kita ambil lem Supaya menjadi Hiasan yang menarik ya Diri jarak Persatukan Kemudian kita balik Pertemukan lagi Beri lem ya Nah ini yang terakhir Nah Hiasannya sudah jadi ya Seperti ini Nah kita lanjutkan selanjutnya Ayam Udin selalu memberi makan dan minum Udin juga rajin membersihkan kandang ayam Ayam peliharaan Udin bersih dan sehat Rawatlah hewan peliharaan dengan baik Tuhan sayang kepada anak yang menyayangi makhluk lainnya Kamu dapat mencoba merawat anak ayam secara mandiri di rumah Atau bersama teman-temanmu Jika kamu belum bisa merawat ayam secara langsung Kamu bisa membuat karya boneka anak ayam menggunakan kardus bekas Nah anak-anak Kita akan membuat boneka anak ayam dari kardus bekas Nah bahannya dari kardus bekas Kapas Lem Gunting Stik es krim Ball pen Atau spidol Caranya Cara membuat boneka anak ayam Siapkan kardus bekas Buat pola bagian tubuh anak ayam pada kardus bekas Jiplak pola bagian pada kardus bekas Gunting pola bagian-bagian tubuh anak ayam Tempelkan pada kardus dan stik es krim Lalu beri lem dan tempelkan kardus Setelah itu tempelkan mata dan warnai Nah coba perhatikan tayangan berikut ini Kita akan membuat boneka anak ayam Yang pertama siapkan kardus Kapas Stik es krim Kemudian lem Ball pen Dan gunting Setelah itu kita gambar polanya terlebih dahulu Kemudian kita gunting Seperti ini Beri lem pada stik es krim Kemudian kita satukan dengan kardus bekas tadi yang sudah berpola Kita apit supaya lebih kuat Pasang kemudian kapasnya Kita tempel Dan beri mata Setelah itu Kita rapikan dulu Nah kita warnai Seperti ini ya Nah kelihatan sudah cantik Kemudian kita pasang kakinya Nah boneka ayamnya sudah jadi Nah anak-anak Tadi kita sudah Selesai memperhatikan Cara membuat Anak ayam dari kardus bekas Dan kapas Nanti kita akan kembali lagi Setelah jeda iklan yang berikut ini Tetap di sini Di program Belajar dari rumah Bersama guruku Hai 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 Masih di sini Bertemu dengan saya Di program Belajar dari rumah Bersama guruku Anak-anak Tadi kita sudah belajar Tentang Bahan-bahan alam Dan buatan Untuk membuat Kerajinan Kemudian kita tadi juga sudah Membelajar tentang Teknik memotong Melipat Dan membuat boneka Dari kardus bekas Dan kapas Nah kalian nanti dapat Bertelpon di sini Di layar kalian ya Dan nomornya di 031 21 0 0 0 5 0 1 Kalian dapat bertanya Tentang materi kita hari ini Nah sambil menunggu Teman-teman kalian Ibu akan membacakan Rangkuman materi Pembelajaran kita hari ini Yang pertama adalah Bahan kerajinan Berupa alam dan buatan Kerajinan dengan bahan alam Adalah kerajinan yang bahan dasarnya Dibuat dari alam Atau dengan kata lain Kerajinan yang bahan dasarnya Tersedia di alam Seperti serat alam Bambu Rotan Kayu jati Dan tanah liat Kerajinan dengan bahan Buatan seperti gips Lilin Dan plastik Untuk membuat Keterampilan lebih Tahan lama Bahan buatan Ada beberapa cara Untuk membuat kerajinan Yaitu teknik melipat Memotong dan menempel Nah ternyata ada yang Telepon nih Halo Semoga cara membuat Mereka anak alam Iya Semoga cara membuat Mereka anak alam Sebentar Belajar dari rumah Bersama guruku Belajar dari rumah Bersama guruku Belajar dari rumah Bersama guruku Iya sayang Namanya siapa ya Iya sayang Namanya siapa ya Andrea Rokushatrio Dari 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 mana SDN Kedung Jaya 1 253 Dari SDN Kedung Jaya 1 253 Iya nak Silahkan bertanya Iya nak Silahkan bertanya Bagaimana cara Membuat boneka anak ayam Nah Tadi sudah disebutkan Sudah ya Itu aja ya Pertanyaannya Bagus Baik Ibu akan menjawab ya Tadi Kita sudah belajar Membuat boneka ayam Dari Kardus bekas Dan kapas Tadi kita siapkan Bahan-bahannya Ada dari Bahan Kardus bekas Kapas Stick ice cream Lem Kemudian Kemudian Apalagi ya tadi ya Ada gunting Nah Tadi sudah Ada cara-caranya Nanti Kamu bisa melihatnya kembali Di channel Youtube SBU TV Jadi tayangan hari ini Nanti Kita bisa Kembali lihat Nah Ada yang telpon lagi Halo Belajar dari rumah Bersama Guruku Pinter Iya sayang Siapa namanya ya Ini Ken Ayu Shashi Kirana Dari SBN Ketabang Siapa tadi namanya Ini Ken Ayu Shashi Kirana Dari SBN Ketabang Ayu ya Ya Ayu Mau bertanya apa ya Nak Bukan Bu Bukan Bu Siapa ya Shashi Oh Shashi Iya sayang Maaf nih Bu gak denger nih Ya Shashi mau bertanya apa ya Shashi Tanya dua soal ya Bu Kenapa Shashi Tanya dua soal ya Bu Oh iya Silahkan Satu Ibu Apakah Sama Teknik Melilim Sama Dengan Teknik Melipat Teknik Apa tadi Mengelem Apa Memilim Sama Dengan Memilim Memilim Sama Dengan Teknik Melipat Ya Terus yang kedua Ibu Bagaimana Bagaimana Cara Membuat Karya Tiga Dimensi Seperti Membuat Market Gedung Biar Bagus Dan Kok Pakai Stereopon Atau Karton Yang bagus Shashi mau Buat Di rumah Terima Kasih Ibu Pak Tio Iya Sayang Terima Kasih Kembali Ada Dua Pertanyaan Yang pertama Apakah Sama Teknik Melipat Dengan Memilim Tentu Berbeda Teknik Melipat Jelas Kita Lipat Dan Kita Rapikan Seperti Ini Ini Adalah Cara Melipat Bagaimana Dengan Memilim Kalau Memilim Tidak Harus Ditekan Seperti Ini Kalau Memilim Seperti Ini Seperti Menggulung Nah Itu Namanya Teknik Memilim Nah Seperti Ini Nah Yang Kedua Tadi Pertanyaannya Bagaimana Cara Membuat Market Gedung Bertingkat Yang Pertama Jelas Kita Harus Menggambar Pola Terlebih Dahulu Untuk Pemilihan Bahan Terserah Sisasi Mau Lebih Mudah Yang Mana Mau Memakai Styrofoam Atau Memakai Karton Nah Kita Lanjutkan Ya Untuk Perangkuman Materinya Ada Beberapa Cara Untuk Membuat Kerajinan Yaitu Teknik Melipat Memotong Dan Menempel Teknik Melipat Adalah Cara Membuat Benda Kerajinan Dengan Menekuk Kertas Atau Bahan Alam Yang Memiliki Permukaan Lebar Tipis Dan Ringan Teknik Potong Adalah Teknik Dengan Cara Memotong Atau Memisahkan Bahan Menjadi Dua Bagian Atau Lebih Dalam Pembentukan Benda Kerajinan Nah Tugas Kalian Besok Hari Ini Maaf Ya Membuat Boneka Anak Ayam Dari Kardus Bekas Dan Kapas Seperti Pada Buku Temamu Halaman 177 Kemudian Pegang Hasil Karyamu Dan Mintalah Orang Tuamu Untuk Memotong Kalian Lalu Kumpulkan Kepada Bapak Ibu Gurumu Jadi tugasnya Apa tadi Membuat Boneka Anak Ayam Dari Kartus Bekas Dan Kapas Nah Anak Anak Sudah 30 Menit Ya Ternyata Dan Ibu Harus Undur Diri Nah Anak Anak Sampai Disini Dulu Kita Akan Bertemu Dalam Kesempatan Yang Berbeda Tentunya Dan Tetap Disini Di Program Belajar Dari Rumah Bersama Guruku Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax